Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rupiah mawam Pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan Tentang informasi singkat mengenai Selamat honorer lulusan SD, SMP dan SRTA sederhajat Serta pengatur administrasi seluruh Indonesia Masuk dalam nomenklatur jabatan pelaksana Sesuai Kemenpan RBI No. 11 Tahun 2024 Dasar hukumnya keputusan Menteri Pan RBI No. 11 Tahun 2024 Tangga 11 Januari 2024 Inilah Bapak Ibu regulasinya Keputusan Menteri Pendaya Gunan Pengatur Negara Dan Reformasi Dokunasi Republik Indonesia No. 11 Tahun 2024 Tentang jabatan pelaksana pengatur sipa negara di lingkungan instansi pemerintah Coba kita masuk ke bagian memutuskan Di bagian diktum ke-1 Jabatan pelaksana terdiri atas A. Klinik Untuk klinik Bapak Ibu silahkan nanti dicari artinya di Google Apa itu jabatan klinik B. Pengatur Untuk pengatur Bapak Ibu secara umum sudah banyak yang tahu jabatannya si teknisi Jadi terbagi 3 untuk jabatan pelaksana dalam keputusan Menteri Pan RBI No. 11 Tahun 2024 ini Kita langsung ke bagian lampirannya Jika Bapak Ibu ingin Mengunduk tomen download Pengaturan ini Bisa nanti di-download di bawah Di skripsi video ini Kami cantumkan link alternatifnya Melalui media web Di sini Bapak Ibu Kami langsung masuk ke Klasifikasi jabatan Khusus operator saja Inilah daftar nomenklaturnya Bapak Ibu Khusus operator Kita langsung ke bagian yang kami maksud Ke bagian nomenklatur Nomor 3 ini Bapak Ibu Operator layanan operasional Dan nomor 4 Pengolah umum operasional Instansi teknisnya Di sini Bapak Ibu dikosongkan Jadi umum saja Bapak Ibu Sedangkan kualifikasi Pendidikan minimal Di sini Untuk operator layanan operasional SRTA sederhajat Minimalnya Sedangkan pengolah umum operasional SD sederhajat Atau SRTP sederhajat Untuk tugasnya Bapak Ibu Bisa dilihat di bagian Kolom tugas dan jabatan Melakukan kegiatan Pengoperasian layanan teknis Dan juga melakukan kegiatan Pengolahan layanan umum Kedudukan jabatannya Diisi Di dalam instansi pemerintah Bisa sebagai PNS Atau P3K Ini juga Bapak Ibu Sinergi dengan Surat Menpan RP Jika tidak silap Pada tanggal 23 atau 21 Desember 2023 Tentang Usulan Kebutuhan ASN 2024 Kepada instansi Pemerintah Di sana juga Termuat Bapak Ibu Akan mengakomodir Untuk Lulusan SD SMP Dan Sederhajat Bapak Ibu Pada surat sebelumnya Jadi nanti silahkan di Ikuti Perkembangan informasinya Terkait Penerimaan ASN Di tahun 2024 ini Apakah Untuk SD SLTA Dan SMP Tadi Bisa Mengikuti Terikut Seleksi Di tahun 2024 ini Baik Nanti Seleksi P3K Ataupun CPNS Ini saja Bapak Ibu Yang bisa kami sampaikan Pada sempatan Singkat dan cepat Kali ini Mohon maaf Jika dalam Penyampaian Tampak kataan kami Kurang begitu jelas Bahasa Dan kalimatnya Salah hilang Mohon dimaafkan Semoga Bermanfaat Bagi kita semua Akhirnya Kami sudah Dengan Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat Top